Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya menerawang, Heiko dan Rangga Azok, yang di tahun 2022 ini akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan bareng. Nah, bagaimana perasaan Heiko dan Rangga Azok? Ketika menjalani ibadah puasa bareng, sahur bareng, dan buka bareng. Dan apakah setelah bulan Ramadan ini akan ada lamaran untuk hubungan Heiko dan Rangga Azok? Kalau yang penasaran, mari kita lihat. Bagaimana perasaan Heiko dan Rangga Azok di tahun ini menjalani ibadah puasa bareng lagi di lokasi syuting? Oke, akan sahur bareng, buka bareng, melihat wajah satu sama lain, membuat selera makan bertambah. Nah, buat kawan-kawan, saya Bawisik dengan segenap tim kami mengucapkan minalai izin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada salah-salah kata ya, eh, tolong dimaafkan. Nah, akan kehubungan Heiko dan Rangga Azok setelah bulan Ramadan ini ada lamaran? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah King of Swords. Kita lihat di sini, ada raja yang memegas satu buah pedang. Raja ini duduk di singgah sana. Raja ini sosok yang dewasa, sosok yang makmur, sosok yang tegas, dan di belakangnya ada awan putih. Jadi, saya melihat lebih jauh lagi, ya, Azov sekarang lebih serius menjalani hubungannya dengan Heiko Pandur Becker. Nah, kita buka lagi. Kartu kedua yang keluar adalah The Magician. Kita lihat di sini, ada penyihir yang mengangkat satu buah tongkat. Di depannya ada lambang dari kata-kata ini, di belakangnya ada background warna kuning dan bunga-bunga. Dan, lihat di atas kepalanya ada lambang keabadian. Saya melihat dengan mata batin saya, Heiko dan Rangka Azov sangat bahagia. Di tahun ini menjalani ibadah puasa, ya, di bulan Ramadan. Sahur barang lagi, buka barang lagi. Nah, kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini. Ada malaikat yang menemukan air dari satu kaps ke kaps lainnya. Dan, di belakangnya ada matahari. Kemudian, malaikat ini bersayang. Saya melihat dengan mata batin saya, saling sayang, saling membutuhkan, saling melengkapi. Yaitulah Heiko dan Rangka Azov. Dan, ya, setelah bulan Ramadan ini, ada hal baik. Ya, untuk hubungan Heiko dan Rangka Azov. Dan, ya, semoga itu ada hal yang lebih serius, ya, dalam hubungan Heiko dan Rangka Azov ini. Nah, mari kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Heiko, ya? Di bulan puasa ini, tahun 2022, bersama Rangka Azov. Kartu yang keluar adalah The Sun. Kita lihat di sini. Ada seorang anak naik gudang putih membawa bendera merah. Kemudian, belakangnya ada matahari dan ada taman bunga matahari yang sangat indah. Saya melihat dengan mata batin saya, perasaan Heiko sangat bahagia. Nah, ya, sangat bahagia, sangat nyaman. Apalagi, ya, Azov selalu, ya, ya, membuat Heiko ini sebagai permaisurinya, ya, memanjakan Heiko, ya. Itu yang membuat Heiko, ya, sangat bahagia. Kartu kelima yang keluar adalah The Empress. Kita lihat di sini. Ada seorang ratu mengangkat satu botongkat. Ratu ini, ya, duduk di sebelah sana. Di belakangnya ada taman yang sangat indah. Saya melihat dengan mata batin saya. Ya, Heiko sekarang lebih dewasa. Oke. Lebih, ya, bijaksana. Dan, Heiko saya lihat, ya, siap. Jika Azov mau melabarnya. Nah, kita buka lagi kartu ke-6 yang keluar adalah Four of Pentacles. Kita lihat di sini. Ada pria memegang erat koin-koinnya. Ada koin di kepala, di tangan, dan di kakinya. Saya melihat dengan mata batin saya. Ya, nah, di bulan Ramadan ini, makin banyak rezeki yang menghampiri Heiko dan rata Azov. Dan, saya lihat di sini. Azov, ya, sangat merangkul Heiko. Sangat takut kehilangan Heiko. Nah, kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Azov di bulan kuasa ini? Akan buka bareng dan, ya, sahur bareng dengan Heiko. Kartu ke-7 yang keluar adalah The Word. Kita lihat di sini. Ada seseorang yang berada dalam lingkaran di sekitarnya. Ada dewa-dewa. Saya melihat dengan mata batin saya. Bukan Heiko dan Azov saja yang sangat bahagia menjalani ibadah puasa di tahun ini. Bersama. Tapi, para fans juga sangat bahagia. Bisa melihat kedekatan Heiko dan Rengga Azov. Di bulan puasa dan, ya, nanti lebaran bersama. Kartu ke-8 yang keluar adalah Nine of Wands. Kita lihat di sini. Ada pria yang menggengaruh satu buah tongkat. Di belakangnya ada. 8 tongkat yang berbentuk seperti dinding. Saya melihat dengan mata batin saya. Azov akan memperjuangkan hubungan ini. Akan menjaga hubungan ini. Ya, walaupun saya lihat di sini masih ada dinding. Tapi, saya lihat di sini. Azov, ya, akan sekuat tenaga. Menjaga Heiko ini. Kartu terakhir yang keluar adalah The Chariot. Kita lihat di sini. Ada kesatria yang di depannya ada sping hitam dan sping putih. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Azov ini tahu mana hal baik dan hal buruk. Oke, untuk kehidupannya. Dan, saya lihat Azov ini sosok yang bijaksana. Azov akan menjaga Heiko sekuat tenaga. Dan, ada ya, ada rezeki yang sangat berlimpah. Buat Heiko dan Tenggak Azov di bulan Ramadan ini. The Empress, ya. Saya lihat di sini Heiko. Oke, sekarang ini sangat dewasa. Sangat bijaksana. Dan, Heiko siap jika ya Azov mau melamarnya. Desang, sangat bahagia. Di tahun ini, di bulan Ramadan, ya. Bersama Raga Azov. Ya, sangat bahagia. Temperance. Saling menengkapi. Saling ya. Menyayangi. Ya, saling ya. Membutuhkan. The Magician. Ya, ada hal baik. Ya, setelah bulan Ramadan ini. Untuk hubungan Heiko dan Ranga Azov. King Oxford. Sosok yang tegas ya. Sekarang ini sosok yang tulun. Sosok yang ya. Lebih ya. Menjaga Heiko. Dan, lebih serius. Oke. Untuk hubungannya dengan Heiko. Nah, itulah Ranga Azov. Nah, kita doakan. Semoga Heiko dan Ranga Azov. Ya, bisa lanjut kebincang. Lebih sabar. Nah, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar. Doakan mereka. Saya dari. Biasik dan tim. Mengucapkan. Ayo, jangan lupa izin. Mohon maaf. Lahirkan mati. Oke. Semoga ya. Kita bisa ketemu lagi. Di. Ya. Ramadan tahun depan. Nah, itu saja. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal. Melihat dengan mata batin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.